Hi everyone, welcome back to my channel Imala here Jadi, hari ini aku mau kasih lihat ke kalian Perbedaan dan kesamaan Tentang si Laneige Neocushion Matte And Laneige Neocushion Glowy So, hari ini videonya Lebih ke comparison ya So, ya, let's just get started Jadi, sekarang aku akan pakai Sebelah sini, yang matte Yang sebelah sini, yang glowy Nanti habis aku pakai, baru kita Lihat ya, perbedaannya Dan persamaannya apa, oke So, ya, ini ya Neocushion Matte, ini aku beli yang 13M Shade Ivory, oke Nah, untuk reviewnya Aku udah review ya produk ini ya Dua-duanya, jadi itu aku udah bikin video Terpisah, nanti aku akan Taruh link videonya ya Di, ya disini, kalau enggak ya Di akhir, jadi kalian bisa nonton Yang itu, untuk reviewnya Tapi kalau ini tuh lebih ke comparison Ini aku juga Udah pakai skin care Sama primer Dua-duanya sama ya Enggak ada bedanya ya Cuman, aku enggak pakai concealer Jadi, cuman kayak mau bener-bener Pure pakai si Neocushion Matte And Neocushion Glowy aja Jadi, ini aku pakai Neocushion Matte Sekarang aku akan pakai Neocushion Glowy Terima kasih telah menonton! Jadi, ini aku udah selesai pakai Neocushion Glowy Oke, kita langsung mulai aja ya Lihat ya langsung dari kamera Perbedaannya apa gitu Ini yang aku pakai yang matte Ini yang pakai yang glowy ya Pertama, yang matte Ini kalian bisa lihat Yang sebelah sini Ini yang matte Dan ya, dia enggak glowy sama sekali Tapi dia juga matte-nya Bukan matte yang finish yang bedak Tapi malah lebih Lebih ke satin Semi-matte finish gitu Sedangkan yang glowy Dia memang ada sedikit glowy-nya ya Cuman, dia juga enggak glowy-glowy banget gitu Perbedaannya kayak sama yang matte Sama yang glowy itu enggak beda banget Buat aku sih Kalau gini-gini tuh Kalian bisa lihat ada glowy-nya ya Kalau yang begini Dia Juga ada mengkilapnya sedikit gitu Buat aku yang glowy-nya tuh Kurang glowy sih Nah, untuk coveragenya sendiri Untuk coveragenya Dia dua-duanya itu Bisa untuk menutup pori-pori ya Dan dia juga membuat tekstur lebih halus ya Walaupun kalau kalian ada lagi ada acne gitu Yang benjol-benjol Itu masih kurang sih Masih kelihatan Yang namanya kan tekstur kulit lah ya That's normal gitu And untuk dia punya dark circles Dua-duanya masih dark circles Masih kelihatan Untuk flag hitam Masih ada kelihatan sih Bayangannya Dia juga disini tuh Ini masih perlu bantuan Si concealer sama corrector Untuk pas cara apply-nya ya Pas cara apply-nya Buat aku dua-duanya Ya, sama sih ya Untuk kris hidungnya juga lumayan Perlu berapa kali baru keisi Itu cuman It's not bad Dan aku hari ini Aku pakai primer Yang dimana primernya itu Nggak bikin kulitnya Lebih greasy Jadi hari ini tuh Aku punya primer tuh Memang yang gak greasy Dan I feel like Waktu aku pakai primer Skincare yang gak greasy Yang pakai primer yang bikin gak greasy Yang gak bikin lengket Dia tuh lebih gampang di-apply-nya Dan pas finishnya juga Juga lebih enak gitu loh Jadi itu yang I find like Really weird Kayak Waktu aku tes ini kan Pertama-tama aku Cuma punya primer satu doang Itu yang memang bikin lebih greasy Ya Kulitnya tuh Memang lebih Lebih susah apply Tapi sekarang aku pakai primer Yang Lebih gak greasy Dia lebih gampang di-apply-nya Nah untuk lengketnya Lengketnya Yang matte itu jauh Lebih gak lengket Daripada yang Si glowy ini Karena memang Kalau yang matte kan Katanya kan diformulasikan Untuk kalian yang kulitnya Lebih Minyakan ya Nah kalau untuk yang glowy Kan untuk kalian punya kulit Yang lebih cenderung Kekeringkan ya Untuk minyak Untuk lengketnya Memang si glowy-nya Lebih lengket gitu loh Apalagi Kalau kalian pakai primer Yang memang Bikin Kulitnya lebih lengket Gitu Supaya kalian punya makeup Lebih lengket gitu Di muka kalian Gue itu lengket banget Cuman ini aku pakai primer Yang gak begitu lengket Lengketnya gak begitu lengket Tapi masih ada lengketnya sedikit Yang matte-nya benar-benar Kurang lengket Yang ini ada sedikit lengket gitu loh So Ya jadi kalau kalian mau pilih Primer Ya Untuk pakai ini Sama ini Kalau kalian gak mau lengket Lengket banget Saya kubilang Pakai primer yang memang Bikin muka kalian Gak glisi gitu Nah dua-dua Ini ada fragrance-nya ya Fragrance-nya itu sama Percis baunya So Kalau kalian gak suka fragrance Ya Siap-siap aja Tahu Kalau ini tuh ada fragrance And kemarin kan Pastinya Sebelum aku bikin videonya Aku udah coba dulu ya Di belakangnya Untuk liat perbedaannya Gitu Supaya lebih gampang Di reviewnya And I find out Dia tuh ada oksidasinya sedikit Walaupun ini dulunya Shadenya 13N 13N ya Kan aku pakai ini dulu Yang matte Terus aku udah pakai concealer lagi Terus aku pakai ini Aku liat ada Slight oxidation gitu Walaupun gak banyak gitu loh Kayak masih cerah gitu loh Gak jadi bikin dark banget Tapi habis dipakai Ada berapa menit kemudian Tuh lebih Jadi agak lebih gelap Sedikit Kalau kalian gak apa-apa Karena memang oksidasinya Gak gitu banyak Ya gak apa-apa Cuman ada slight oxidation Aku bilang ya So for me Jodoh ini tuh Bener-bener mirip banget Kecuali cuman kayak Ya ini yang ini matte gitu loh Ini glowy gitu loh Untuk sama lengketnya Ini kurang lengket Ini lebih lengket gitu loh Nah untuk glowynya sendiri Buat aku kurang glowy banget ya Karena Glowynya tuh subtle banget gitu loh Kalau kalian memang lebih suka Glowy yang subtle Then this is fine gitu loh Tapi buat aku tuh Kalau mau glowy makeup Mau lebih glowy gitu loh Jadi ini masih perlu bantuan Skincare Yang memang membuat Muka kalian lebih glowy Dan juga setting spray Yang membuat muka kalian Lebih glowy ya Karena aku udah coba dong Pake yang ini Dengan glowy setting spray And yes It does make your skin glowy Even more glowy Than this one Yang nail cushion glowy So It's kind of sad Bahwa Yes this is glowy But glowynya very subtle gitu loh So Glowynya di improve gitu loh Ngeblendnya juga mirip-mirip Cara apply-nya Pas apply sama ngeblend ke kulit Juga mirip-mirip Ngeblendnya lumayan gampang sih Tergantung primer kalian Seperti yang aku bilang Kalau primer kalian Yang gak bikin kulit kalian Tambah lengket Dia lebih gampang dipakainya Karena kan dia memang Kayaknya dari awalnya Itu memang ada Rada lengket ya Jadi kalau ketemu lengket Ketemu lengket Tambah lengket gitu loh Tapi kalau kalian pakai primer Yang memang gak lengket Terus ketemu yang lebih Agak lengket Itu lebih enak gitu loh Lebih gampang di apply Lebih gampang di blend gitu ke kulit So Kalau aku harus milih Antara si matte Neo cushion matte Sama neo cushion glowy I'm definitely choosing I'm definitely choosing the neo cushion matte Aku memang dari tadi gak bilangnya Cuma aku tuh punya kulit tuh Normal to combination But for me Yang bener-bener aku gak bikin Kurang suka sama ini tuh Dia punya lengketnya Agak lengket gitu loh Aku gak suka Kalau pakai produk foundation Pas aku pegang Lengket Like Like It feels Uncomfortable gitu loh Dan kerasa di kulit tuh Ada lengketnya sedikit Dan glowynya Kayak sama sekali Kurang glowy Karena masih perlu bantuan Setting spray Which is Which mean More money Dan harganya ini tuh Dua-duanya 590 ribu ya And yes Dua-duanya dapet refill But For 590.000 rupiah Dua ini Dan Dia punya performance Kayak di muka Yang ini kurang glowy Itu kayak Kurang gitu loh Like It needs to be more glowy Oke Makanya Buat aku Aku lebih milih yang ini Yang matte Karena memang Dia kurang lengket ya Dia ada fragrance Tapi masih oke gitu loh Dan pas dipakai Untuk setting spray yang glowy Atau yang gak glowy Dia dua-duanya juga bagus Masih long lasting And yes Walaupun dia matte Kalau dipakai yang setting spray glowy Dia juga masih keliatan glowy Karena Seperti aku bilang lagi Yang ini kurang glowy And Yang matte juga Lebih comfortable di skinnya Karena You gak kerasa Dia lengket gitu loh Pas dipakai juga Gak kerasa lengket gitu loh And dia juga matte nya Juga agak matte powder Kayak masih ada Si My Matte gitu So it's a very nice matte finish So for me It's Daphne Neu Cushion Matte All the way So segitu aja sih Tentang aku Tentang si ini Neu Cushion Matte And Neu Cushion Glowy Are you team matte? Are you team glowy? Comment down below ya I'm Daphne team matte Sekali lagi Sekali lagi aku mau bilang Kalau kalian mau tau reviewnya Tentang si produk ini Aku udah bikin review video terpisah Kalau kalian mau nonton yang itu Silahkan nonton Aku akan taruh linknya nanti If you like this video Don't forget to give it a like Share And subscribe to my channel And I'll see you guys In the next video Thank you for watching Bye 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 bye